Masih di Borgo, bersama saya Bang Jack Pantauan selanjutnya, ini terkait dengan kasus sesamu jenis kemarin nih lor Ini terus berlanjut, aduh apa nih NA korban pernikahan sesamu jenis kembali melaporkan E. Rayanti Eh, maksud saya E. Rayani Alias Ahnab Arapib ke pihak kepolisian Laporan ini terkait penipuan dan kerugian material yang dialami korban selama pernikahan siri yang dijalani nyolur Nah, bagaimana kelanjutan informasinya? Kita pantau di Pantauan Bang Jack NA warga kota Jambi yang menjadi korban penipuan pernikahan sesamu jenis Kembali melaporkan E. Rayani alias Ahnab Arafib ke Polresta Jambi pada selasa 28 Juni 2022 sore Penasehat hukum NA, Diana Bahtiar mengatakan Untuk laporan kali ini berkaitan dengan kerugian material yang diderita korban NA Karena sebelum menikahi korban, pelaku E. Rayani sering meminjam uang korban dengan dali untuk pengobatan ayah korban yang sedang mengalami sakit stroke Dalam proses meminjam uang, pelaku membujuk rayu korban sehingga korban memberikan sejumlah uang dan ATM Akibatnya korban NA mengalami kerugian mencapai 300 juta rupiah Hari ini kami ke Polresta ini dalam rangka mengatakan pengaduan atas tindakan yang diduga melakukan penipuan terhadap klien kami Jadi klien kami merasa secara material sudah dirugikan dan juga mungkin terganggu juga secara psikisnya Pengaduan itu kami lakukan tentang dugaan penipuan terhadap klien kami Dari inisial AA atau MSHP Penipuan secara material dan penipuan uang dan jenis jenisnya dan juga secara psikis merasa dirugikan juga Mungkin selain itu mungkin ada laporan terkait penipuan penipuan jenis kelamin Pak? Sudah dengar kesana enggak? Itu nanti akan kita dalami lebih dalam lagi untuk nanti kita akan mendapat bukti dari saksi ahli Nanti baru kita bisa jelaskan lebih dalam hal itu Mungkin materialnya berapa? Mungkin materialnya kurang lebih hampir 200-an ya? Mungkin lebih Inilah pengaduannya sudah diterima sekarang? Sudah diterima sekarang dan kami sudah menerima SETP daripada penipuan penipuan Selain uang tunai dan ATM, pelaku Erayani juga disebut menggadaikan uang ibu korban NA Sebagai bukti dalam laporannya, korban NA melampirkan bukti transfer atau penarikan uang di ATM Akibat kejadian ini, korban NA mengalami tekanan psikologis Dirinya berharap pihak kepolisian segera menuntaskan permasalahan ini sehingga kesehatan korban dapat segera pulih Sebelumnya, Erayani alias Ahnaf Arafif juga dilaporkan ibu korban NA ke Polresta Jambi terkait pemalsuan gelar akademik Saat ini kasus tersebut masih bergulir di pengadilan negeri Jambi Di Bosan Jaya, Cek TV, melaporkan